Al-Fatihah Ada dua pendapat Ahsanu amala Kalau Fudel bin Iyad Berpendapat Ahsanu amala adalah Akhlasuhu wa aswabuhu Yang paling ikhlas Dan yang paling Mencocok ke sunnah Yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan yang paling ikhlas Itu menurut Fudel bin Iyad Artinya apa? Kalau ikhlas Tapi tidak sesuai sunnah Tertolak Kalau sesuai sunnah tapi tidak ikhlas Juga tertolak Jadi ikhlas dan Ittiba Itu adalah Syarat Untuk Dikatakan amalan itu Berkualitas Ahsanu amala Iya Jadi Yang merahimani Warahimukumullah Ini penafsiran yang pertama Karena banyak orang yang Beramal salih Atau banyak orang Beramal ibadah Namun Tidak ikhlas Iya Atau ada yang ikhlas Tapi Tidak sesuai sunnah Nabi SAW Sedangkan yang kedua Ada yang menafsirkan Ahsanu amala Adalah Yang paling zuhud terhadap dunia Jadi Allah SWT Ingin menguji kalian Siapakah diantara kalian Yang paling zuhud Terhadap Dunia Iya Karena dunia itu indah Seperti yang sudah diingatkan sebelumnya Terlihat begitu menyenangkan Dan dirasakannya begitu manis Nah ke orang yang zuhud terhadap dunia Dia lah yang ahsanu amala Iya Tapi Jangan diartikan bahwa zuhud itu Tidak memiliki harta Tidak memiliki uang Jangan dianggap orang yang zuhud itu Pasti miskin Tidak Iya Buktinya apa Banyak dalil yang menyuruh kita Untuk menginfakan harta Dan banyak dalil yang memuji Orang-orang yang berinfak di jalan Allah Ini menunjukkan Seorang muslim Hendaknya memiliki harta Kalau dia gak punya harta Bagaimana dia akan berinfak Bagaimana dia akan bersadakah Tidak mungkin dia bisa menginfakan hartanya Sementara dia tidak memiliki harta Iya Nah jadi zaman Alhamdulillah Yang dikatakan zuhud itu Ada beberapa penaksiran Di antara makna zuhud terhadap dunia Yang pertama adalah Engkau Lebih mempercayai Apa yang ada di tangan Allah Lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah Berupa balasan Daripada apa yang ada di tangan manusia Kadang kita terlalu berharap Dengan apa yang ada di tangan orang Ternyata Tidak kita dapatkan Ini yang pertama Engkau lebih percaya Lebih yakin Terhadap apa yang ada di tangan Allah Daripada apa yang ada di tangan manusia Kemudian yang kedua Zuhud terhadap dunia itu Ketika engkau terkena musibah Apakah berupa kehilangan harta Atau kematian orang yang kalian cintai Maka orang yang zuhud itu Lebih mengharapkan pahala dari musibah Kehilangan tadi Daripada mengharapkan kembalinya Apa yang terhilang darinya Jadi kalau dikasih pilihan Kamu mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah Atas musibah ini Atau kamu mengharapkan kembalinya Yang terhilang tadi kepada kamu Maka dia lebih mengharapkan pahala Yang ada di sisi Allah Atas musibah tersebut Nah itulah orang yang zuhud Ini adalah kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-